Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar kembali melakukan sosialisasi peraturan KPU tentang masa kampanye dan aturan dana kampanye pemilu sesuai PKPU No. 18 Tahun 2023. Diharapkan sosialisasi itu dapat dicelani oleh seluruh peserta pemilu 2024. Partai politik sebagai peserta pemilu wajib melaporkan pelaksanaan dan kegiatan kampanye hingga pelaporan dana kampanye melalui sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggreni mengatakan pelaporan dana kampanye dibagi dalam empat tahapan sesuai PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang aturan dana kampanye pemilu. Dalam pelaporannya, peserta pemilu terlebih dahulu membuat rekening khusus dana kampanye. Berikutnya, rekening khusus itu harus sudah disetorkan partai politik pada H-1 mulai masa kampanye. Jadi untuk pelaporan dana kampanye itu ada empat tahapan, Pak. Yang pertama, peserta pemilu harus membuat rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Kemudian setelah membuat RKDK di H-1 mulainya masa kampanye, kebetulan di tingkat Ketua Denpasar ke-18 partai politik sudah menyetorkan RKDK-nya. Nanti berlanjut untuk partai politik agar menyetorkan laporan awal dana kampanye. Jadi di tengah itu ada LPSDK, penerimaan sumbangan dana kampanye. Di akhir ada LPPDK. Nah, di LPPDK ini akan dilaporkan kepada kantor akuntan publik untuk dilakukan audit dana kampanye. Tidak hanya memfasilitasi tahapan kampanye, pelaporan dana kampanye juga wajib diunggah melalui sistem SIKDK. LPPDK akan dilaporkan kepada kantor akuntan publik untuk dilakukan audit dana kampanye. Dari Denpasar Bali, Putu Wiguna, Nusantara TV melaporkan.